What's up school fans, welcome back to Time Out Episode terbaru untuk Travel for Basketball Liputan dari game keempat untuk para member channel ini Dimana seru banget sih tadi setelah pertandingan itu Para fansnya si Box itu menggila banget Memang bener rusuh banget dan teriak-teriak semuanya Dan pas gue nyalain kamera gue aja Mereka pada ngadep ke kamera gue juga pada teriak-teriak Dan gaya-gayaan semua Jadi semakin seru aja tadi vlog gue And of course hari ini pun juga tadi gue kesempatan banget Untuk bisa foto bareng dengan Chance the Rapper Gue seneng banget Itu adalah salah satu rapper favorit gue Dan istri gue So I was really happy Gue tadi juga share pengalaman gue ketemu dia Dan juga yang terakhir adalah gue makan burger 300 ribu Waduh gak ada harganya sih memang di itu gambar ya Jadi gue tadi bener-bener berasa banget Mas baru 300 ribu Kayak oh my god Tapi yang pasti vlognya menurut gue tadi seru banget hari ini Bagi kalian yang belum jadi member Ayo jadi member sekarang ini agar bisa lihat Vlog gue untuk Travel for Basketball Diliputan game keempat ini Gak akan nyesel Menurut gue seru banget Dan harganya gak terlalu mahal kok 19.999 Dan of course gue mau say thank you so much semua yang udah join Dan juga welcome to all the new members Kita sekarang ini udah ada di angka 197 members untuk channel ini Gue really happy banget sih with this number Hopefully kedepannya pun bisa berkembang terus Akhir bulan ini kan gue akan ada di Seattle Jadi gue tadi gue seneng banget sih gue lihat bahwa ada jadwal untuk bisa nonton Dom Dominic Williams dan juga Nation George Manta-manta pemain IBL I am so excited Semoga ntar gue bisa bikin highlights yang mereka tanding juga di Pro EMA Jamal Crawford Dan sebelum kita mulai ke timeout ini Gue juga mau bilang announcement saja Kalau gue kayaknya 2 hari ke depan ini Akan libur untuk timeoutnya Karena Memang gue akan capek banget sih Hari ini kan gue tidur nih Mungkin ntar gue udah tidur jam 5 Lalu besok jam 1 gue udah harus naik bus Ke Chicago Terbang ke Denver Transit Lalu ke Seattle Yang akhirnya bisa ketemu istri gue Yes Setelah sebulan gak ketemu istri Nah Di Seattle gue hanya 24 jam saja Sebelum terbang lagi ke Phoenix Untuk game ke 5 Jadi Gue 2 hari ke depan ini Gue akan gunakan untuk traveling Dan juga untuk istirahat Jadi kayak timeout gak akan ada Kecuali kalau ada breaking news yang luar biasa sekali Jadi Mohon dimengerti Kita akan balik lagi untuk bikin timeout Nanti setelah game ke 5 Jadi ditunggu aja ya Timeout geng And ya Itu aja Nah sebenernya sekarang kita langsung masuk aja ke Comment of the day Comment of the day datangnya dari Arya Dewangga Yang mengatakan bahwa Tanah is in practice 99 overall Sedangkan Tanah is in game Titik 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 Gue ngakak banget sih Tadi pas baca ini Menurut gue ini sangat kreatif sekali Komentarnya dari Arya Dewangga So thank you so much Arya Dewangga Kita tau 2K22 baru keluarin covernya Luka Doncis men Waa Sama Candice Parker Dan juga dengan anniversary Bersama Karim Abdul Jowar Derek Norrisky Dan juga Kevin Durant Gue yakin anak-anak 2K Pada excited banget sih Pas liat cover ini Dan ya Komentar lagi pada turun nih Beberapa timeout terakhir Nggak nyampe 150 Kayaknya Bahwa biasanya bisa 200 loh Jadi gue tunggu ya Komentar kalian di Youtube Di Di video hari ini Maksudnya Di video timeout hari ini So thank you so much Untuk semuanya Tapi yang selalu setia Untuk nonton timeout Setiap harinya We really appreciate everyone Dan timeout hari ini Maaf nih sedikit berbeda Karena udah pagi ya Udah subuh Jadi gue akan bikinnya Sedikit pendek Gue hanya 2 topik aja Yang gue akan bahas Gue nggak akan ada top shoes Drive prospect Juga nggak ada hari ini Dan juga nggak ada top place Jadi maafkan ya Karena ini beneran Waktunya mepet banget Karena kerjaannya memang Lumayan banyak ya Hari ini Tapi yang pasti gue akan bahas Tentang recap game 4 Abis ini Lalu juga kita akan bahas Tentang pemain aktualisasi baru kita Yaitu Marcus Bolden Dame Diognos Atau juga Modu Kane So kita akan ke game keempat Terlebih dahulu Dimana Akhirnya Setuai harapan gue Kemarin ini Bahwa gamenya seru guys Gamenya sengit banget Dan juga bikin kita deg-degan Sampai akhir Dimana Bucks menang 109-103 Atas Phoenix Suns Menurut gue Suns akan nyesel banget Si kalah game ini Karena menurut gue Tadi itu udah di depan mata Mereka bisa menang Dan bisa unggul 3-1 At least bisa nyaman lah Terbang ke Phoenix Mungkin bisa selesai Di game kelima Tapi ternyata sekarang ini Menurut gue Pressure-nya balik ke Phoenix Suns Karena mereka lumayan Must win game Di game kelima Mereka nggak mau kalah dong Di game kelima Karena kalau nggak Mereka akan down 3-2 Menuju game 6 Yang akan bermain di Milwaukee lagi Which is not good Oke Hari ini Sebelum kita bahas Kenapa Phoenix Suns kalah Gue jelas Kita harus ngomongin Tentang Chris Milton Dan juga Yohanis Atetikumpo Yang Men Mereka jadi penyelamat Juga sih Untuk Milwaukee Box Di 2 menit terakhir Penampilannya mereka Gila banget Chris Money Chris Taduh Gue udah ngomong Ada salah-salah Karena udah jam 3 baik Chris Cash Money Middleton 40 poin di pertandingan Ini He showed up Men Dimana Penampilannya Seperti waktu lawan Atlanta Oks itu sih Di kuater keempat Dia tadi di kuater keempat Di 2 menit terakhir Itu 10 poin Beruntun Untuk Box Sedangkan Yohanis You guys know The block man One of the best blocks ever Dia nge-block Dunk attempt Dari si D'Andre Ayton Setelah penampilannya Dia bilang Gue akhirnya gue akan Nidang sih Tadi di ambil D'Andre Ayton Gak kemampilannya Dari Mas Yohanis Itu Press conference Tapi pasti That's what a block man What a block by Yohanis Gue gak dapet jepretan Tapi karena gue ketutupan Orang depan gue Yang pada berdiri semua Gila fansnya Box itu Tadi 3 menit 4 menit terakhir Itu udah berdiri semua Gak ada yang duduk 4 menit terakhir Agak susah untuk dapetin Foto-foto itu But Men Orang-orang Orang-orang Bada langsung Bandingin Blocknya itu Dengan blocknya Lebron Game kan namanya Dengan blocknya Dia nge-block si Igedala Tapi emang block ini Luar biasa sih Ini juga game Saving block Menurut gue Kalau tadi Si D'Andre Ayton Ngedangnya masuk Itu Karena ini untuk Chris Chris Moulton itu adalah Apakah Dia bisa bawa Game Bawa game-nya dia ini Dia kalau main di home Jago Dia kalau main di home Jago banget Dan kita udah ngomongin Dia beberapa kali Bahwa dia adalah Pemain yang sangat tidak konsisten Dia harus bisa bawa game-nya ini Ke Phoenix nantinya Kalau gak salah Dia itu kalau you on the road Not bad Sebenernya 22 poin per game Tapi dia At least harus 28-30 poin sih Agar si Box ini Punya kesempatan Untuk menang Di game kelima Nanti Nah Ada satu pemain yang gue suka Hari ini Menurut gue Yang membangkitkan Semangat dan juga Kepercayaan dirinya Si Milwaukee Box di kuantar keempat Dia adalah Pat Connaughton Dimana dia sesuai dengan 11 poin 8-nya itu dicatat di kuantar keempat Tapi yang paling penting Menurut gue tau gak apa Tip ini dia men Tip ini dia Itu menurut gue Menyelamatkan Box juga Tapi juga 3 poinnya sih 3 poinnya yang di corner Itu akhirnya Box bisa Get over the hump Sebelumnya Dia tidak bisa Get over the hump Karena mereka tuh Susah banget Mau lead-lead Tuh Gagak bisa lead Tapi akhirnya bisa leading Setelah si Pat Connaughton itu Nembak 3 poin Dan disitu pun Menurut gue Yang membuat si Box Di Milton Dan juga Yanis itu Lebih pede sih Untuk menyelesaikan Pertandingan hari ini Nah of course Ada beberapa faktornya Untuk si Box bisa menangkan game Kali ini Yang pertama faktornya Turnovernya Phoenix Phoenix itu turnovernya 17 Itu terlalu banyak Menurut gue Sedangkan Box itu turnovernya Hanya 5 Hanya 5 Gila sih Dan of course Offensive reboundnya Si Box pun 12 Lebih banyak Tidak pada Offensive reboundnya Si Phoenix Suns And Mereka itu menembak Tunggu Bentar gue cari dulu Statsnya hilang nih Dan dia menembak 10 free throw attempt Lebih banyak Dari pada Phoenix Suns Nah yang paling menarik Itu apa Defensive scheme nya Si Milwaukee Bucks Catatannya adalah Si Phoenix Suns Itu hanya berhasil Menembak 13 13 attempt at the rim Lay up Ataupun mungkin Skyhawk Pokoknya Dengan deket rim Ring itu Dia cuma 13 kali Dapetnya 1 game Itu menurut gue Defense yang luar biasa banget Dilakukan sama Si Milwaukee Bucks Dan dia cuma allow 2 3 point corner Kalau gak salah Tadi si Mikael Bridges ada Masuk 1 lah Tapi cuma 2 loh Gila ya Si Milwaukee Bucks ini Gokil sih menurut gue Defense nya Dan mereka Main small Gue gak tau kenapa Si D&D Ethan itu Gak bisa dominan Padahal Bucks itu sering main small Di pertandingan ini Sedangkan si Ethan Dan Mikael Bridges itu Dua-duanya Scoreless In the second half Gila sih Ini bener-bener Adjustment yang dilakukan Sama Coach Bud Berarti berhasil banget sih Jadi Itu adalah Kira-kira kenapa Si Milwaukee Bucks Bisa menang Sekarang kita akan ngomongin Tentang Phoenix Suns Phoenix Suns jelas Semua akan ngomongin Tentang Devin Booker Devin Booker luar biasa sekali 42 point Tapi dia bilang Doesn't matter man Kok gak menang Bener banget sih Tapi What a performance dong Kita harus kasih respect lah Gue tadi udah ngepost Bahwa dia pake suit nih Kalau dia pake suit Bakal jago ya Beneran dia jago banget Apalagi di quarter ketiga Di quarter ketiga Kok sampe giling-giling kepala Tiap kali dia ngelempar bola Kadang bolenya selalu Masuk Gila banget 18 point Nanti kok gak salah Di quarter ketiga Dijaga dua orang men Dijaga dua orang Masih masuk Di depan mukanya Tangan orang itu Tapi gila sih Devin Booker ini Menjago banget ya Dia setelah game main Mainnya jelek Dia memang kita udah expect Dia akan bounce back Di pertandingan kali ini And he did man Sayangnya Tapi temen-temennya Gak ada yang bantuin Sampai sisa 7 menit Di quarter keempat itu Itu masih dia doang Yang double digit pointnya Untuk Phoenix Suns Tapi kalian harus inget Kalian harus put it in your head Bahwa Pemainnya Suns aja Mainnya gak ada yang bagus Skornya masih tipis Tuh dia tuh Jadi game kelima Jelas Beberapa pemain Suns lainnya Harus tanya Pape apalagi Chris Paul Chris Paul hari ini 10 point ya Setau gue Ya 10 point 7 assist Tapi 5 turnovers Dan dia 5 dari 13 Dan tadi ada 2 turnovers Yang menurut gue Lumayan crucial Di quarter keempat Tadi yang terakhir sih Yang dribble itu loh Aduh Dribble lepas itu loh Si Chris Paul Itu crucial banget Karena itu lagi 2 point Kok gak salah sih Ingat gue tadi bedanya Tapi Chris Paul ini Memang kayak umurnya Mungkin udah mulai catch up juga Dia kan 36 tahun Sedangkan Drew Holiday ini Kalau jaga dia Jaga dia pick upnya 3 per 4 8 Ataupun juga setengah 8 Menurut Dibut pressure banget sih Sama si Drew Holiday Which is good though Good strategy By Bud Dimana memang itu Akan membuat capek Si Chris Paul Dan gue penasaran Gimana nanti Chris Paul Akan bounce back Di game kelima Apakah dia akan have a big game Or not Tapi gue sih expect dia At least 20 point sih Nantinya Dan of course Gue juga expect Dominaden Akan dominan lagi Jake Crowder tuh ngeselin Nonton Jake Crowder ya Tadi matanya kayak kecolok Pala Enggak Cukup lagi di replay Tapi Ini orang sih Dibenjual sih Sama fans Bug sih Dari tadi Dimana Beberapa kali Kayak agak flopping Flopping gitu Gue gak tau sih Kalian nonton di rumah Gimana Gue kalau nonton di lapang Agak susah Untuk liat ya Karena Of course Gue pusing foto Pusing bikin konten juga Untuk travel for basketball Jadi kadang-kadang Gue udah gak terlalu Merhatiin banget Game nya Jadi kalau kalian punya Masukan tentang si Punya feedback Tentang si Jake Crowder Please tulis di comment section Di bawah Jadi itu sih kira-kira Untuk feedback gue Untuk si Phoenix Suns Dan juga Milwaukee Bucks Game keempatan And of course Referees hancur banget Wasit hari ini Worst Referees In this finals Gue juga agak kaget NBA harus bisa memberikan Referee yang lebih bagus lah ya Karena ini game nya akan crucial Apalagi game kelima Game kelima itu Akan menentukan Mungkin siapa yang akan jadi juara Menurut gue yang menang game 5 Akan jadi juara NBA Nantinya Jadi Tadi yang Fally Booker Orang udah bilang Wah Booker tuh 7 fall hari ini Gak cuma 5 doang ya Tadi memang tuh jelas bahwa Si dia narik si Juru Halliday Tapi wasitnya bilang Di reportnya bahwa Ya dia gak liat tangannya si Booker aja sih Jadi Ouch Gue harapkan si NBA akan memberikan Wasit yang lebih baik lah Di game berikutnya lah ya Oke sekarang kita bintang ke Pemain natalisasi baru kita Congratulations untuk Marcus Bolden Lalu juga Dame Diakna Dan juga Modu Karni Gue udah ditagi Terus paham udah beberapa kali Kita bahas ya Di live chat Kita bahas Di Time Out juga udah pernah kita bahas Tapi Jelas ini adalah hari besar sekali Untuk Tim National Basket kita Marcus Bolden Of course Gonna be the best ever Import so far Sekarang ini menurut gue The best pemain natalisasi So far Gue udah coba DM dia Tapi gak dibalas nih guys Gimana ya guys Gue pengen interview dia Apa yang kalian bisa bantu nih Kita mau nge-tag Tadi gue mau nyuruh Time Out Gang nge-tag si Marcus Bolden Tapi kayaknya agak susah juga Karena dia Commentnya di fotonya itu Limited banget Tapi gue harapkan nanti bisa sih Kalau gak bisa gue harus Contact manager timnas nantinya Karena gue Excited banget Pengen mengenal dia Keliatannya orangnya Sangat baik sekali Si Marcus Bolden ini Ramah sekali Nah Dia itu Main di Duke Bareng Zion Williamson RJ Barrett Cam Radish Lalu juga Trey Jones Dia bermain disana Lalu juga disemain ini Sempet bermain preseason Setau gue Di NBA Bersama Cavaliers Bersama Darius Garland Dia sempet lawan New York Knicks Jadi sempet lawan RJ Barrett Itu yang gue liat Highlightsnya Gue pun juga sebenernya Gak hafal-hafal banget Permainan ini Marcus Bolden Cuma jelas Kita tau Dia adalah seorang Defensive player Yang bagus banget Blocknya dia Gila banget lah Pokoknya Dia jumpnya Second jumpnya Semua juga cepet banget Dia eksplosif banget juga Dan dia gue sukanya tau gak apa Dia bisa lari Bisa in transition Dia A big who can run the floor Dia bisa menyelesaikan LU Bisa menyelesaikan Dengan dunk Memang shootingnya Gak terlalu keliatan nih Gue belum liat videonya Dia bisa shooting Kayaknya dia shooting 3 point Kayaknya agak susah Tapi kalau mid range-nya Gue belum tau Kalau kalian ada yang punya Informasi Kalian bisa tulis di comment section Juga di bawah Tapi jelas Kita semua Expect dia Untuk jadi Pemain yang dominan sekali Defensively Untuk rebound Untuk block shot Gue kalau untuk offense Gue masih ngarep dia 20 point Tapi gue rasa 20 point-nya itu Dari hook shot Slam dunk Lay up Put back Dari hal-hal tersebut Gue gak ngarep dia mid range Mungkin mid range sekali-sekali Bisa lah Tapi gue gak ngarep dia Terlalu banyak mid range Dan juga gak terlalu gak banyak Ngarep dia untuk 3 point shot juga Jelas Ekspektasi orang Akan tinggi banget Untuk Marcus Bolden Karena dia memang Membawa resume Bahwa dia udah pernah main Di NBA Bersama Cavaliers Walaupun tuh Hanya pre-season aja Setau gue pre-season aja sih Gue gak tau sih The regular season-nya ada Atau gak sih Gue mungkin salah sih Mungkin gue salah Tapi yang pasti apa Kita harus dukung dia Jangan sampai menghujat Kalau dia ada game Yang dia mainnya jelek Nantinya Suksesnya Timnas itu Menurut gue Masih gak ditentukan Oleh Marcus Bolden saja Masih perlu pemain lokal kita Untuk bisa nyetak point juga Karena Marcus Bolden ini Ntar pasti akan Banyak service bola juga Gue rasa Karena dia akan jadi Center of attention Jadi dia bisa kick out Mungkin ke shooter-shooternya Timnas juga Jadi nanti Kita butuh pemain lokal kita Juga untuk score point Yang banyak sih Untuk membantu Marcus Bolden Jadi kira-kira itu aja sih Gue dari membuah Untuk Marcus Bolden Karena memang Game ini jelas Defense lah Defense 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 Itu adalah yang nomor satu Untuk Maudukane Dan juga Dame Diagne Of course kita happy juga Dia akan dihitung Sebagai pemain lokal ya Karena mendapatkan Passportnya sebelum Umur 17 tahun Jadi kemungkinan sih Akan main Di FIBA Asia Cuma kalau gue lihat Dari kemain di IBL itu Kalau gue bilang Dame Diagne itu lebih bagus Permainannya Dan juga potensinya Lebih tinggi Jadi gue expect Yang akan dapat menit pertama Adalah Dame Diagne Daripada Maudukane Jadi kita gak pernah tahu Ntar progressnya Dua pemain ini Bagaimana siapa tahu Dua-duanya memang Selama latihan sama Timnas Siapa tahu Makin maju aja Gue harapkan juga adalah Dua pemain ini bisa memberikan Size kepada Timnas Dan juga bisa memberikan Explosiveness Mungkin bisa memberikan Transisi point Selalu juga memberikan Dung-dung Rebound Defense Itu adalah Harapan gue Untuk dua pemain ini Kedepannya Excited juga Untuk ada mereka juga Jelas akan memberikan Warna yang berbeda Untuk Timnas kita Untuk FIBA Asia FIBA Asia Gue harapkan masih Juga jalan Karena gue tahu Kondisinya sekarang Di Indonesia ini Semakin parah Hopefully everybody Staying safe juga Di Indonesia Hopefully masih jalan Walaupun kita tahu Gak bisa pakai penonton Tapi gue akan nontonnya Juga dari sini Jadi kita akan Live chat bareng aja nanti Nonton bareng di live chat Gue untuk FIBA Asia Karena gue Belum pulang Gue belum tahu juga Ambil sekarang mau pulang Kapan Bisa aja pulangnya Akhir tahun juga Karena memang Di sini Udah bisa belum Liput-liput ya Gue kalau di sini Kalau di Jakarta Masih agak susah Untuk pergi-pergi juga But Ya itu adalah tanggapan gue Untuk Timnas kita Sukses selalu Untuk Timnas kita Kemangin juga Lucu banget Gue pas dengerin Si Marvish Bolden Bacain Pancasila Luar biasa sih Dia baru sebulan Di Indonesia Dia bisa hafalin Pancasila Menurut gue Itu udah An amazing Amazing thing Banget sih Gue harapkan Dia akan membantu juga Untuk kultur basketnya Indonesia Semoga aja Dia bisa bawa Indonesia Melayang jauh Nantinya Untuk di basket Amin Kita doakan yang terbaik Dan kita juga akan Selalu dukung Untuk Timnasional Indonesia kita So itu sedikit aja Dari gue Gila Sedikit tapi 17 menit ya Hari ini Karena kita akan ke Play of the Day Play of the Day Gue akan memilih Chris Milton Karena menurut gue Tadi 10 poinnya dia Yang terakhir itu Sangat penting sekali Dan juga dia udah Mau kram-kram gitu ya Jadi He gets his haul Menurut gue hari ini Dia adalah pahlawannya Untuk Milwaukee Bucks Jadi dia 40 poin 6 ribuan 6 asis Jadi itu adalah Kenapa gue memilih Dia sebagai Play of the Day So time out game Saatnya gue tidur Tapi belum sih Gue harus edit dulu Dan gue uploadnya Sejam guys Sejaman upload video Disini Makanya gue pengen Pindah ke apartemennya Bini gue aja Disitu internetnya Akan kenceng lagi Akan cepet Tapi yang pasti Disini Internetnya emang agak parah Sejam untuk upload Jadi gue akan edit Bentar gue editnya Gak akan terlalu banyak Kayak guys ya Maaf banget Tapi yang pasti Guys thank you so much Yang sudah menonton Time out hari ini Pastikan kalian kasih like Kasih komen And jangan lupa juga Untuk share ke temen-temen kalian Suka basket And thank you so much guys For watching And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax